Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal floating di power kui Jadi, teman-teman, aku mau bahas thank you buat yang udah komen, nanyain aku dan jadi bisa bikin konten lagi Jadi, ya ini kontennya sebenarnya aku mau jawabin pertanyaan kalian aja sih Menjawabin kenapa ketika kita float GT di power kui itu tiba-tiba DC, teman-teman Jujur, selama Henry pakai, ya itu kalau versi terbarunya, aku bahas versi terbarunya ya, teman-teman ya Kita bakal bahas versi terbarunya Jadi, di power kui kan aku udah bilang di video-video sebelumnya bahwa power kui ini belum sempurna, teman-teman ya Belum pulih 100% Karena, ya kalian bisa lihat sendiri Si power kui dia lagi kuliah, teman-teman ya Dia ada kesibukan di relive, jadi butuh waktu yang lama Tuh, kalian bisa baca sendiri ya Lepas dia rilis yang terbarunya ini, itu dia bilang Ya, dia bilang kayak gini Butuh waktu yang cukup lama untuk memperbaiki atau rebuild grow launchernya Dan itu pastinya cukup-cukup lama banget Aku udah pernah nyoba, jadi Is Yeah Banyak nge-fresh-nge-fresh dan banyak over-close dan juga banyak Ya, itulah banyaknya kasusnya ya Dan disini aku mau bahas dulu Kenapa pas buka itu dia si floating GT-nya nge-berhenti Atau gak main lagi gitu Selama pengalaman Henry Dulu sebelum ada versi yang ini, teman-teman Di versi yang lalu juga Aku kalau misalnya main Main nih ya, nge-bot sampai buka IG, buka YouTube, dan lain-lain Buka WA Itu tiba-tiba FC Atau hilang si floating GT-nya Ya, itu karena RAM yang Eh, RAM lagi, sorry RAM yang ada di HP kita Itu gak support, teman-teman Atau kepenuhan Biasanya kalau misalnya terjadi penuh Misalnya kalian buka IG Buka YouTube Ya Bakal akan terjadinya overclose Atau ya Not responding lah gitu Kalau ibaratnya ya Banyak pemberhentian di kinerjanya Ini Sebenarnya kalau tutorial Atau Kelebih identiknya tutorial sih Gak ada, teman-teman Gak ada tutorialnya Karena Ya, tergantung aplikasinya si Grow Launcher ini Kalau Grow Launcher-nya udah sempurna Pulih 100% Ya, itu bakal bisa, teman-teman Bakal bisa diperbaiki Dan itu bisa Menjadi Poin kita lah Itu ya Untuk kita nge-board Gitu Banyak yang masih itu Banyak yang Bang Pekui udah bilang Katanya ini nge-crash Bakal nge-crash lagi Gitu, nge-crash lagi Nah Jadi buat teman-teman Jangan bersedih hati ya Jangan bersedih hati Kalau Pekui Ya Gak bisa bikin terlalu banyak gitu Karena ya Kalian bisa lihat sendiri Dia Dia masih butuh perbaikan Jadi Yang Ya minim lah gitu ya Minim waktunya gitu Dunia nyata sama yang di dunia Ingame nya Susah bro ya Gak bisa ini Karena Pekui juga Dia Butuh Ini juga sebenarnya Ya Butuh Inilah gitu Butuh waktu lah Karena dia juga Asli Bikin ini Susah Aku udah bilang Berapa kali sama kalian gitu Bikin ini Gak gampang bro Dia harus ngoding dulu Ngoding Ngoding Dan ngoding lagi Dites Sebelum dipublish Bagus atau enggak Bagus atau enggak Pake fitur ini Error atau enggak Dites semua Dites drive Semuanya itu Dites dulu Sebelum dilakukan Namanya Dipublish gitu Kalau udah selesai semua Ya bakal dipublish Teman-teman Bakal dipublish Kayak gini nih Ini enggak stabil Ini sebenarnya Karena enggak stabil Itu dalam arti Ya dia enggak bisa Istilahnya stabil Kayak dulu Ya dimana Dia bisa Kalau misalnya kita buka Dua aplikasi GT itu Lancar-lancar aja gitu Nah sekarang itu Kayaknya buka satu aja Udah kayak gimana Gitu rasanya Nah kayak gitu teman-teman Enggak stabil lah pokoknya ya Jadi buat teman-teman Intinya Kalau tutorial Enggak ada ya Buat Dama 3 ya Enggak ada ya Sorry banget nih Enggak ada nih Tutorialnya Untuk Enggak atasin Overclose-nya Tapi kalau misalnya Ada orang Selain gua Nah bisa jadi juga Itu Fake Ya Fake lah Istilahnya Kalau Ibaratnya Kata Kata orang Selain Selain Berarti ada orang Lagi nih Yang lain Maka cheatnya Gitu ya Tapi dia Lebih keidentiknya Still lah Istilahnya Oke Ya cuman itu aja sih Yang aku bisa bahas Teman-teman Thank you buat kalian yang udah nonton Aku dari awal sampai akhir Dan Ingat ya buat teman-teman Kalau masalah floating GT Ya itu mohon maaf banget teman-teman ya Karena Pekui juga Butuh waktu Di dunia nyata Ya Karena dia juga Waktunya juga Minim juga Karena dia harus Banyak tugas Dia kuliah Banyak ini Banyak itu Ya kalian Harus Nikmatin lah Oke Pokoknya intinya Itu aja lah Thank you Buat kalian Dan See you Kita Bye-bye